Apa? 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 Film ini mengisahkan tentang perjuangan anak perempuan yang memulai hidup barunya di sebuah panti asuhan. Anak ini bernama Lee Jin-hee. Faktor sulitnya ekonomi dan memiliki istri baru membuat ayahnya tegam meninggalkan anaknya di panti asuhan. Dan diberi janji akan dijemput kembali. Ternyata Jin-hee dibuang. Ayahnya tidak kunjung kembali dan berbagai cara telah Jin-hee lakukan untuk keluar dari panti asuhan. Dan kembali lagi untuk menemui ayahnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Sekarang langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Film dimulai dengan menampilkan kedekatan antara ayah dan anaknya. Pada suatu hari sang ayah mengajak anaknya yang bernama Jin-hee untuk jalan-jalan dengan menaiki sepeda milik ayahnya. Jin-hee sangat senang dengan hal itu. Kemudian ia diberikan baju bagus. Gak lupa juga ia diajak makan makanan yang enak. Kemudian mereka pulang ke rumahnya menggunakan sepeda. Mereka pun sampai di rumah dan bergegas untuk tidur. Tetapi sang ayah terlihat sangat gelisah. Dan Jin-hee memeluk sang ayah dari belakang. Keesokan harinya Jin-hee dan ayahnya pergi menggunakan sebuah bis. Bis berhenti karena Jin-hee ingin buang air kecil di sebuah tumpukan jerami. Ketika si Jin-hee ini telah selesai membuang air kecil, sepatu yang baru ia beli bersama ayahnya kemarin itu terkena lumpur yang ada di sekitar jerami tersebut. Supir bis pun mengkelakson agar Jin-hee segera bergegas. Kemudian sepatu serta kakinya Jin-hee dibersihkan oleh ayahnya. Setelah itu mereka ke tempat toko kue dan membelikan sebuah kue untuk seseorang. Mereka sampai di suatu tempat yang sangat asing bagi Jin-hee. Kata ayahnya, bersahabatlah dengan anak-anak yang lain dan lakukanlah apa yang orang dewasa katakan padamu. Selalu menyapa orang-orang dengan baik. Jin-hee bertanya, Ayah, kau mau pergi? Ayah menjawab, Tidak, aku akan pergi bersamamu. Lalu sang ayah menekan bel di pintu pagar, datanglah seorang suster dari dalam dan membuka pintu untuk mereka berdua. Sebuah bangunan yang tidak terbilang megah, disana ada beberapa anak-anak sebayanya dan ada juga anak yang lebih tua serta lebih muda dari usianya. Jin-hee bersama sang ayah memasuki halaman bangunan tersebut yang tidak lain adalah panti asuhan. Jin-hee diajak berkeliling oleh salah satu suster disana. Banyak anak-anak disana bertanya tentang umur, nama, dan lain-lain. Tetapi dia hanya terdiam saja. Suk-hee salah satu anak disana yang menayakan terus-menerus dan membuat suster untuk dia diam. Lalu suster menyuruh seluruh anaknya untuk menyapa, si Jin-hee ini. Jin-hee teringat akan kue yang ia beli bersama ayahnya. Saat ia keluar, ia melihat ayahnya berjalan melewati pagar tanpa dirinya bersama sang ayah dan membawa salah satu kue tersebut. Kemudian di dalam ruang kelas, ibu guru membagikan kue yang diberikan oleh ayah Jin-hee dan menyuruh anak-anak untuk berterima kasih kepada Jin-hee karena telah memberikan kuenya. Lalu ibu guru memberikan satu persatu, kemudian ibu guru menanyakan kepada Mi-syu. Apakah kamu bisa berdoa dan mengucapkan rasa syukur? Ia menjawab, iya bisa. Lalu dia membaca doa dan mengucapkan rasa syukur atas kue yang telah diberikan. Kemudian Suk-hee datang menanyakan kue bagian dia. Tetapi dengan nada bicara yang sedikit tinggi, lalu ibu guru menjawab, Kuenya tidak cukup, anak-anak yang lebih kecil didahulukan. Ia menjawab, tapi Mi-syu mendapatkannya. Tetapi guru mulai marah dan berkata, lupakan itu. Suk-hee, mau berulah lagi kamu. Lalu ibu guru menanyakan kepada Jin-hee tentang jawaban ayahnya di depan pagar. Jin-hee yakin ayahnya berkata seperti itu. Namun ibu guru berkata kalau ayahnya berkata bohong padanya. Jin-hee membantah. Ayahku bukan tukang pembohong. Lalu ibu guru menyodorkan pakaian dan meminta Jin-hee untuk mencobanya. Namun Jin-hee menolak dan berkata, ayahku akan kembali. Kemudian ibu guru ingin mengganti pakaian dia karena kotor. Tapi Jin-hee tetap menolak dan ibu guru tetap menyuruhnya berganti pakaiannya. Di halaman, Suk-hee dan teman-temannya melihat Jin-hee bersembunyi di balik ranting. Lalu Jin-hee melemparkan debu kepada mereka. Suster yang melihatnya langsung membujuk Jin-hee untuk keluar dan menyuruhnya masuk kemudian segera makan. Lalu suster meninggalkan Jin-hee sendirian sampai malam. Dia merasakan lapar di perutnya lalu mencoba untuk masuk ke dalam dan mencari makanan. Tapi gak ada makanan satupun yang tersisa. Lalu dia diangkat oleh suster yang melihatnya tertidur di sana untuk ke kamarnya. Ternyata masih ada anak-anak dewasa yang bermain kartu dan berkata bahwa Jin-hee itu bukanlah tamu, melainkan sama seperti mereka. Yaitu menjadi anak panti di sana. Jin-hee yang mendengarkan hal itu hanya bisa menangis. Dia menyadari bahwa dia ditinggal oleh ayahnya di panti asuhan. Keesokan harinya di tempat makan, para anak panti asuhan semuanya makan dengan lahap. Namun Jin-hee tetap tidak ingin memakan apapun. Dia membuang makanannya, lalu Su-hee yang melihatnya bergegas membersihkan makanannya yang dibuang oleh Jin-hee. Dan berkata, Anak tidak sopan, kau pikir ini rumahmu, sudah cukup, berhenti bersikap seperti bayi. Lalu Jin-hee menemui kepala panti untuk menghubungi ayahnya. Tapi tuanku menjawab bahwa dia tidak mempunyai nomor telpon ayahnya. Jin-hee berkata, Aku bukan anak yatim piatu. Namun tuanku berkata, Kenapa kamu berpikiran seperti itu? Tidak semua anak di sini yatim piatu. Namun tetap saja si Jin-hee ini hanya ingin sang ayah kembali dan membawanya pergi. Tiba-tiba, Jin-hee mencoba untuk kabur dan menaiki pagar panti tersebut, Hingga membuat anak-anak yang lainnya berkerumun menyaksikan aksi Jin-hee. Hingga pada akhirnya salah satu pengurus panti membukakan pagar untuk sang anak perempuan tersebut. Jin-hee perlahan turun dan keluar dari panti itu, Tetapi dia ketakutan. Dan sampai pada malam harinya, Jin-hee kembali memasuki panti berjalan menuju dapur untuk mencari makanan. Tapi tidak ada sedikitpun makanan yang tersisa. Hingga Jin-hee harus mencoba memakan sisa-sisa nasi dari tempat nasi yang berada di dapur. Jin-hee menangis sambil memakan makanan yang ada di dalam tempat nasi tersebut. Sambil menangis, lalu ia mengganti pakaian dan menuju ke kamar mandi. Sambil membuang air besar, Dia mendengar dan melihat Suki sedang mencuci pakaian yang berlumuran darah. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung lari menuju kamarnya. Di dalam kamar, dia ingin memberi tahu kepada anak-anak yang lain, Tetapi mereka malah asik bermain kartu dan mengajak untuk segera tidur. Ternyata di belakangnya ada Suki, Lalu ia berkata kepada Jin-hee untuk tidak memberi tahu siapapun Dengan mengancam akan membunuhnya jika memberi tahu ke orang lain. Jin-hee hanya terdiam saat itu. Keesokan harinya, ibu guru mencari Jin-hee untuk segera bergegas. Suki yang mengetahui bahwa Jin-hee sedang membersihkan rambutnya Dan langsung memberi tahu ibu guru Bahwa ibu guru meminta bantuannya untuk segera bersiap Serta memberikan pakaian untuk digunakan Jin-hee. Setelah sampai di kamar mandi, Suki melihat Jin-hee yang membersihkan rambutnya menggunakan sabun mandi. Ia bergegas memberikan sampo untuk rambut Agar rambut Jin-hee tidak rusak. Lalu dia keluar meninggalkan Jin-hee sendiri Dan menaruh pakaian Jin-hee di gantungan. Seluruh anak menyambut dokter karena akan ada pemeriksaan kesehatan Yang rutin dilakukan di panti asuhan. Sebelum pemeriksaan, anak-anak akan bernyanyi di gereja untuk berdoa bersama. Setelah berdoa, Jin-hee dipotong rambutnya oleh pengasuh di panti asuhan itu. Lalu meyakinkan Jin-hee bahwa ayahnya telah meninggalkannya. Namun Jin-hee tidak yakin akan hal itu. Ia masih berharap sang ayah datang dan membawanya pulang. Giliran Jin-hee yang diperiksa dokter. Saat pemeriksaan, dokter bertanya kepada Jin-hee tentang akademiknya Yang ternyata si Jin-hee ini adalah anak yang pintar di sekolahnya. Lalu dokter bertanya kembali Kamu tahu mengapa kamu datang ke panti asuhan ini? Jin-hee diam sesaat setelah mendengar pertanyaan sang dokter Hingga kemudian ia menjawab pertanyaan dokter sambil menggambar. Ini semua karena jarum peniti. Katanya Dia menceritakan kronologisnya Suatu hari ayah membawa pulang ibu baru dan bayi serta nenek. Ketika mereka sedang makan, saya menjaga bayi di kamar. Saya ingin menggendongnya, namun seperti bayi itu mengerti dan tidak berhenti menangis. Lalu ayah, ibu tiri dan juga nenek datang. Tetapi melihat di kaki bayi tersebut ada darah, jadi mereka mengira bahwa saya yang menusukan jarum itu kepada bayinya dan mengatakan bahwa saya ingin membunuh bayi itu sambil menangis. Jin-hee berpikir bahwa sang ayah membawanya ke panti tersebut karena dirinya sengaja melukai sang adik tiri dengan jarum peniti. Dokter pun berpesan bahwa itu bukan salahmu dan ayahmu sangat menyayangimu. Lalu dokter mengajak Jin-hee untuk difoto dan berkata senyum. Jin-hee mulai menyesuaikan diri dengan tempat tinggal barunya serta teman-teman barunya. Dia bersama Lik-suki melihat ada burung yang bergeletak di tanah dan mengira bahwa burung itu akan segera mati. Lalu ia bertanya kepada Suki, Kenapa saya tidak boleh memberitahu kepada orang lain bahwa kamu berdarah dan harus dibawa ke rumah sakit? Suki menjawab, Kau bodoh, itu Haid, bukan darah. Jin-hee kebingungan dengan Haid. Lalu Suki menjelaskannya kemudian bilang bahwa harus tetap dirahasiakan kepada siapapun. Kemudian mereka melihat seorang anak perempuan yang sedang mengantarkan orang ke luar pagat. Lalu mereka datang ke dapur untuk mencari makanan yang bisa mereka berikan ke burung tanpa disengaja. Dan mereka melihat perempuan tadi yang sedang berbicara dengan ibu guru bahwa dia tidak ingin menjadi pembantu karena ada yang ingin mengadopsinya. Mereka berdua pun bergegas keluar setelah mendengar percakapan antara ibu guru dan anak perempuan itu dan memberikan kepada burung tadi. Jin-hee berlari menuju ruang pertunjukan boneka tetapi dia tertabrak dengan seorang dewasa asing dan orang itu menyuruh dia untuk berhati-hati. Jin-hee pun melihat pertunjukan boneka tersebut dan mulai berbaur dengan anak-anak lainnya. Pada malam harinya Suki mengajak Jin-hee mengambil kue di dapur dan memakannya secara diam-diam. Lalu Suki menceritakan keinginannya untuk diadopsi oleh orang dari Amerika karena hidupnya akan lebih baik jika hidup di luar negeri dan bisa mengubah takdirnya. Keesokan harinya anak-anak berkumpul di halaman dan menyanyikan lagu perpisahan. Meskipun melepas Miss Young yang telah diadopsi, lalu Jin-hee dan Suki semakin dekat. Mereka melihat anak perempuan yang kemarin bertemu dengan seseorang dan ternyata itu adalah kekasih hatinya. Sebuah mobil datang, ternyata sepasang suami istri Nyonya dan Mr. Spencer datang. Kemudian Suki langsung menyapa sepasang suami istri itu dengan berbahasa Inggris. Jin-hee bertemu dengan kekasih dari perempuan kemarin yang ingin memberikan surat untuk perempuan itu yang bernama Ye-shin. Di dalam ruangan, satu persatu anak memperkenalkan diri kepada Mr. Spencer, termasuk Suki yang mempromosikan dirinya karena dia menginginkannya. Lalu Nyonya Spencer bertanya kepada Jin-hee nama dan usianya. Namun Jin-hee hanya terdiam ketika anak-anak yang lainnya sedang membaca surat yang diberikan oleh pemuda itu untuk Ye-shin. Lalu Ye-shin membaca surat tersebut dan dia merasa sedih dan dilihat oleh Jin-hee. Kesokan harinya, hujan pun turun. Jin-hee dan Suki melihat keadaan burung mereka. Mereka memutuskan untuk membawa masuk agar tidak kedinginan. Saat masuk, mereka berpapasan dengan Ye-shin dan bertanya, Mau kemana? Tetapi Ye-shin hanya diam saja dan berjalan terus tanpa menghiraukan mereka berdua. Hari terus berlalu. Burung yang mereka rawat ternyata telah mati dan mereka bergegas mengubur burung itu di belakang panti. Kemudian Jin-hee dan Suki melakukan interview untuk diadopsi oleh Nyonya dan Mr. Spencer. Jin-hee selalu menolak jika ada yang mengatakan bahwa pada akhirnya mereka akan dibawa oleh orang lain yang menginginkan mereka untuk menjadi anggota keluarga mereka. Jin-hee selalu berkata, aku tidak akan pergi kemana-mana. Hingga pada saat temannya Lee Suki berkata, Kita bisa pergi bersama. Jika aku pergi, kau juga akan ikutkan. Dan sepertinya Jin-hee berpikir tidak begitu buruk jika bersama-sama. Kita bisa pergi bersama. Itulah kalimat yang keluar dari bibir mungil Jin-hee. Jin-hee mulai belajar bahasa Inggris bersama Suki. Lalu dia duduk sendiri di luar ruangan dan bertemu dengan suster yang berkata, Sedang apa kamu di sini? Jin-hee sedang menunggu Suki. Lalu suster berkata bahwa Suki tidak akan kembali malam ini. Karena dia bertemu dengan keluarga yang sudah mengadopsinya. Mereka tidak bisa pergi bersama. Hanya Suki yang pergi dengan keluarga barunya. Jin-hee merasa sedih, marah, dan kecewa. Dia merasa ditinggalkan. Lalu sosok Suki meminta maaf kepada Jin-hee karena telah meninggalkan Jin-hee. Lalu anak-anak bernyanyi lagu perpisahan untuk Suki. Jin-hee yang merasa sendiri kembali menemui kepala yayasan untuk mengetahui keberadaan ayahnya. Agar dia bisa kembali kepada ayahnya. Dia meminta untuk mencari alamat rumah. Tapi kepala yayasan tetap tidak tahu alamat rumah dan nomor telpon ayahnya. Kesokan harinya ada hadiah dari seseorang. Ia memberikan Jin-hee sebuah boneka. Namun boneka itu dirusak oleh Jin-hee karena dia marah. Dia merasa ditinggalkan oleh ayah dan temannya Suki. Suster yang melihatnya lalu menamparnya dan membawanya ke halaman. Memberikannya sebuah kayu yang ingin ia pukul ke kasur untuk meluapkan amarahnya. Lalu suster ini meninggalkan Jin-hee sendirian dan berkata, Jika sudah selesai maka masuklah. Kepala yayasan memberikan peringatan kepada Jin-hee agar itu tidak terulang kembali. Jin-hee yang makin hari makin merasa sendirian, Dia menggali tanah tempat burung itu dikubur selebar badan dia. Karena dia merasa ingin mati seperti burung itu saja. Longseng gereja berbunyi. Semua anak dan suster bergegas datang ke gereja. Namun tidak ada yang mencari Jin-hee atau mengajaknya untuk datang bersama. Jin-hee yang melihat mereka semua pergi, Makin merasa sendirian dan terus menggali tanah agar semakin dalam dan muat untuk dirinya. Lalu ia menyutupi tanah itu ke atas tubuhnya sendiri hingga kepalanya. Dia berpikir agar bisa mati saja. Namun dia tidak bisa melakukan itu. Kepala yayasan memanggil Jin-hee dan mencoba memberitahu bahwa sang ayah tidak akan pernah kembali. Dan Jin-hee berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik bersama orang tua barunya. Yang akan memberikannya kasih sayang untuk Jin-hee. Dan pada akhirnya Jin-hee menyetujui untuk pergi dari panti asuhan tersebut. Susternya mempersiapkan dirinya dengan pakaian yang rapi dan bersih. Lalu suster itu menurut Jin-hee menyanyikan sebuah lagu. Jin-hee menyanyikan lagu yang terakhir ia bawakan di depan ayahnya. Suster itu pun merasa sedih setelah mendengar nyanyian Jin-hee. Sebelum pergi, Jin-hee berfoto bersama dengan seluruh anak panti asuhan dengan muka tersenyum lebar. Akhirnya Jin-hee pergi ke luar negeri sendiri untuk menemui keluarga barunya yang sudah menunggu kedatangan Jin-hee. Di dalam pesawat, Jin-hee bermimpi memeluk ayahnya dari belakang di sepeda. Dia tidak akan pernah lupa akan ayahnya. Dan film ditutup dengan Jin-hee yang lagi berada di sebuah bandara luar negeri sendirian. Dan film pun selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.